Jatuhnya tuh dari situ loh guys Dari lantai 36 Oh my god, lo merinding tangan aku Hotel Boleh Jadul Tapi minumannya komplit Ada ini, Bedang Uwuh Coffee Palm Sugar Ada Belgian Dark Chocolate Terus ada Olong Tea Selamat pagi Jakarta Aku stay, aku di area Atau kawasan Jakarta Selatan guys Ini pertama kali Selanjutnya aku tuh paling familiar dengan Jakarta Barat Jakarta Selatan ini kebanyakan Kayak gedung-gedung pencakar langit Ternyata hotel ini tuh kebanyakan yang stay orang India Kita pergi dari Brunei Menghindari orang India Disini ketemu orang India Apakah tanda-tanda aku akan ke India Tolong tulis komen di bawah Nanti kalau jumpa orang India Cakapnya gini ya Enggak ya Kita enggak memperli Cuman Ya memang stylenya orang India Seperti itu Dari zaman dulu Di luar sana Boleh enggak Wow Makanannya best Jusnya pun Pres Ambil Gila Bukan entah lagi Makanannya guys Memang review di Agoda Itu tak akan pernah salah Baginya dengan review Gedung pencakar langitnya Jakarta Selatan Padahal semalam tuh aku mikir gini Aku mau pindah Aku mau balik lagi ke Jakarta Barat Padahal semalam tuh Aku ada mimpi buruk sih Macem si Meli Kuari Kayak Kayak apa ya Ketakutan gitu Sampai aku Gitu macam Tidak terbangun Tapi seoke lah Tetap diteruskan Memang Betulnya sudah agak sedikit Lama ya Cantik kan Dia Penyajiannya Servingnya Berwarna-warni Merah Kuning Hijau Jadi hotel ini itu Ada 36 lantai Dan yang lantai 36 itu adalah Rooftop Restaurant Dengan view skylight Jakarta Semalam aku ada bikin videonya Tetapi aku post Di instagram ya Jadi kalian harus ngikutin instagram aku Biar kalian dapat Informasi terbaru Dari bulan sebelum Meluncur ke youtube Biasanya aku memang Sentiasa upload dulu Di instagram Sebelum aku upload Di youtube ya Karena youtube itu Memperlukan banyak editing Sementara di instagram Terus Cep 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 Jadi biasanya Informasi dimana aku berada Atau apa Memang selalunya Awalnya adalah Di instagram Baru ke youtube Ini berada di Full Piu Berada di Di kelam renang ya Di lantai 8 Ini hotel bintang 5 Memang kutanya Agak sedikit jadul Tapi piumnya Makanannya Hospitalitynya Bener-bener Layak Di acungi jebol Sebagai hotel bintang 5 Dengan nuansa Agak sedikit lama Di jakarta selatan Karena jakarta selatan Itu identik Dengan gedung-gedung Pencakar langit Yang vlognya random Randoman aku di jakarta Sebenernya aku justru Sering suka banget Untuk bikin video Di jakarta Jadi agak sedikit Bosan Geco Cantik ya Poolnya gak seberapa besar Tapi cantik view-nya Dia menang di view ya Kalau malam ini Skylight Jakarta Cuake banget Di sebelah sana itu Adalah The Westin Kalian tau The Westin itu Adalah hotel tertinggi di Jakarta Mana ya Nih Nih The Westin itu hotel tertinggi Yang ada di Jakarta Ada gymnya juga ya Kita ngintip sebentar Walaupun aku bukan Tipically yang jimmer Atau gak suka Banget sama olahraga Tapi gak ada salahnya Di intip Sedikit lah Lumayan oke Hey Ini depan dari hotel aku Kesini Kesana sedikit itu Sudah mall Di sana aku menemukan Bakso Apung guys Mall Kuningan City Ini view-nya itu The Revless Itu hotel bintang 5 juga Surapaya saja Pikir-pikir Hello guys Selamat datang di mall Casablanca Kota Casablanca Apa yang pertama kali aku lihat Ada model baru Dari MK Apakah kita akan melihat Nanti dulu ya Jujurly Ini pertama kali aku ke Kota Casablanca Disini ada guest Ada MK Ada Siki Ada Coach Ada Max Ada Dio Dan sebagainya Ada Marugame Udon Yang kita pernah makan Di kita Aku pernah makan Di Medan Oh ya bersih Kayak Central Park Mungkin warnanya merah Kemarin minum di Kiwi strawberry apple beet Mungkin Warnanya merah kayak gini Atau yang kayak gini kan Aduh Lupa Udah tau ya Yang ini ya Ini kiwi strawberry apple beet Kalau ini wortel Boleh boleh Yang putih itu apa itu Santai-santai disini Kemas Johnny Memang seperti ini Buat dia bahagia Bahagianya sederhana banget Ini produk Indonesia yang Tenggu internasional Lito Fergusso Wow Welcome to my paradise Soat malam semuanya Dari lantai delapan Dari hotel Tit 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 Kalian sudah tau di video sebelumnya hotelnya apa Dengan view city light Jakarta Jakarta Welcome to my country Welcome to Jakarta Indonesia You Jeng 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 Tapi di sebalik Jeng 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 jengnya Ini aku mau cerita sedikit Eh sebentar Sebentar Gue kasih lihat Di belakang aku ini adalah hotel tertinggi Di Indonesia ya Hotel tertinggi Di Westin Itu hotel Westin Gak tau berapa lantai Jadi kalau kalian mau melihat view Jakarta yang sebenar Bangunan-bangunan tinggi Jangan kalian stay nya di Westin ya Ini Ari atau kawasan kuningan Jakarta Selatan Jadi anak jaksel Jakarta Selatan Aku mau cerita sedikit guys Aku mau cari tempat duduk dulu ya Ada cerita dan terjadi lagi cerita itu Yang kalian pernah nampak video aku sebelumnya Di salah satu hotel di Brunei Yang sampai sekarang aku tidak dedahkan nama hotelnya Ya hotel-hotel agak sedikit tuwir lah di Brunei itu Yang kisah aku sama si Cimel Ini aku cari tempat yang agak sedikit redup Biar nuansa-nuansa cerita aku ini menyatu Tapi cantik banget Aku gak percaya dengan cerita ini sebenarnya Tetapi kejadian ini menima aku tadi malam Kan semalam itu aku datangnya agak sedikit akhir sudah Dari Jogja memakai tren kan Jadi sudah capek Terus mandi Oh makan dulu deng Aku semalam ada makan di sebelah dari hotel aku Menyusur 100 ke 200 meter Itu ada mall Kuningan City Aku ada makan di Solaria Kemudian aku balik mandi Terus tidur Tidur mungkin dalam setengah atau satu jam Tiba-tiba aku mimpi buruk ya Macam kayak ya mimpi gak bagus Aku lupa apa mimpinya Ini cerita sebenar dari aku ya Aku gak menangkut-nangkuti atau apa Kemudian aku tidak Macam aku dibangun ke seseorang Aku akhirnya bangun Terus kenapa ya pak hotel ini sudah bangunan agak sedikit tua atau gimana gitu ya Terus kemudian aku tidur lagi lah Oke sampai pagi Kemudian tadi pagi waktu aku breakfast Aku disamperin sama dua orang yang ternyata itu Manager pemasaran dari hotel ini Breakfastnya sih oke ya Banyak menu nya beragam Melimpah ruah menganak sungai Kalian akan bingung kalau breakfast di hotel ini Tetapi dia tanya Ibu bagaimana semalam Oke Oke Kamarnya ada masalah Oh ada masalah Air di Batap itu melimpah Atau mengalir ya Jadi dia gak terbuang ke Trapnya dari Batap itu sendiri Atau pembuangan air dari Batap Tetapi meluber ke arah Tempat Jamban atau tempat berak ya Kemudian bah oke kami akan Segera perbaiki Lainnya Lainnya gak ada Cuman Emot TV Kurang bagus Tapi anehnya Yang ditanya itu Aku saja Di dekat-dekat aku Itu mereka gak ditanya Tentang kesan dan kesannya Tinggal semalam bagaimana Di hotel ini Dan aku bilang Memang aku pertama kali ini Stay di area atau kawasan Jakarta Selatan Pengen coba-coba lah Mencari situasi baru Apalagi Jakarta Selatan Ini kan terkenal dengan Geduk-geduk pecakar lahirnya Jakarta ya kan Aku berpikir Kenapa aku semalam Mimpi-mimpi gitu Terus aku tadi gak sengaja guys Googling-googling Hotel TIT ini Hotel Horror Ternyata mak jeng-jeng Ternyata di tahun 2010 Itu ada Merinding aku Aku ceritanya jangan disini Nanti aku teruskan di bawah ya Udah Aku kasih lihat tempatnya saja Tempatnya cantik Oh my god Aku merinding tangan aku Aku teruskan di bawah Aku gak jadi terus cerita disana Terus Ya Allah Ya Allah Gak apa-apa Ini bukan cerita yang dibuat gue Aku terus lari ke lobby Ini di lantai Di dasar Karena aku gak teruskan disana Aku seakan jadi merinding Jadi teringat sendiri Karena aku baca Ini aku kirimkan artikelnya Di tahun 2010 Itu ada kejadian Orang yang namanya Susanto Dia asalnya dari Pacitan Itu tiba-tiba Dia mengakhiri hidupnya Dengan terjun dari lantai 36 Lantai 36 Aku ada bikinkan video Pernah Ini begini Di lantai 36 Jadi kejadiannya Dia itu security disini Orang Pacitan Dia terjun dari lantai 36 Dan jatuhnya di tempat pul aku tadi Karena di atas lantainya Kan agak ke dalam gitu Terus pulnya itu agak menjorok keluar Ganteng keluar Jadi dia terjun dari lantai 36 Dan jatuhnya di lantai 38 Yang tempat aku bikin video tadi Sebenarnya niatnya Tadi aku mau bikin Zoom keliling gitu ya Video Tapi aku gak jadi Kalau yang video siangnya sih Memang ada Meninggal Jadi ada memang Sudah kejadian-kejadian horror Disini 2010 Takut guys Macam ada merinding gitu ya Pernyanya sih tadi Bikin videonya kesana Tapi Aduh lah akhirnya Gak jadi Karena aku merasa Agak lain sedikit gitu juga Mau menceritakan kisah Yang sudah 14 tahun yang lalu terjadi Di tempat yang Kejadian Kisah tersebut Jadi udahlah Aku teruskan disini Di lobi Ini kenapa aku ngambil juga Hotel sini Pengennya sih Area Jakarta Selatan Gak tau dia ratingnya Saat di Agoda itu Berada di atas Aku gak Gak begitu melihat Reviewnya sih Gak ada Tentang horornya Atau apa Ya sudah Aku klik Harganya lumayan Resonable Bintang 5 pula Ya sudah Aku klik Pada review Malah bagusnya itu Breakfastnya itu Banyak Macam-macam Aku tadi tuh Usil juga Aku kan Lepas makan Tengah hari Kenyangan Gak kemana-mana Usil kan Aku buka Buka cerita horor Di hotel ini Gitu Lah Ada kejadian 14 tahun yang lalu Ya lanjut Kita ke Taman Anggrek Aku mau Ya nongki-nongki Di sana Aku mau cari indolpista Mau teriak-teriak Mengurangi ketaketan aku Karena tadi siang pun Juga agak sedikit tertut Malamnya ini Mau tidur juga gak dapat Karena memang sudah Sudah apa ya Rasa-rasa aneh Gitu Tapi tamai sih Di sini sebenarnya Dan hotel ini Katanya dulu itu Dua tahun yang lalu Manajemennya orang India Makanya Ala-ala India Di lantai 36 itu sendiri Itu food Juga restoran Indian food Terus tadi Breakfastnya itu Ada campuran-campuran India Ada nasibriani Ada nan Terus ada Capati Terus ada Makanan-makanan India Sudah tahu kan Apa nama hotelnya Makanya Ikuti story aku Di Instagram Kalian gak akan nyangkakan Lobbynya saja Secantik ini Ini pernah Jadi hotel mewah Di jamannya Central Park itu sama Mall TA sama gak? Ya sebelahan bu Sebelahan ya? Dari tadi tuh Aku di poolnya itu sendiri Tengah hari Biasa sendiri Disana Ambil-ambil video sendiri Hei tiba-tiba Setelah terbajak Kasus itu Jadi takut Sudah ke Central Park Mau ngajak ke kukas lagi Indul Vista ini punya si Mbak Indul ya Oh iya Mau order? Ya oke Ini kalau untuk yang itu Friend fries Kalo chili fries Kalo chili fries pedes ya Chili fries Bumbu Bolognese Oh no Ya udah Friend fries Udah udah Itu dulu nanti Kalo mau tambah Tambah ya mas Friend friesnya jadi Iya satu Berarti watermelon juice satu Terus tadi Apa satu nih Ice Vegetti satu Friend fries satu Watermelon juice satu Iya Ada lagi Udah Ini dulu ya Iya itu dulu Ini kondisi kamar mandinya Aduh Kok becek Tau gak ini guys Ini pintu kemana saja ini Jangan kalian terkejut ya Ini baginya tutup Seperti ini Dan ini kamarnya Sudah agak sedikit berantakan Tapi view-nya cuakep Buanget Disana itu gedung-gedung Jakarlanginya Jakarta guys Tuh lihat Jendelanya besar Jadi kalo sore gitu Aku biasa duduk disini Minum coffee Tuh Cakep Oh ini aku pake kamera HP saja guys Jadilah Jatuhnya itu dari sana Terus Ada tandanya Kupikir di area-area sini kan Ternyata ada tandanya You know dimana Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Ya Allah Ya Allah Ini kak Kok tau Ya Ya Allah Gak tau lah di area mana Mungkin ini ya 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 Allah Semoga rohnya Jujuri rahmat Ya Allah Dari atas sana guys Dari lantai Dari lantai 36 ya Ya Allah Aku berani ambil video ini Siang Kalo malam semalam Itu langsung lari Pantas puluhnya ini Selalu sopi ya Kalo malam sebenernya View-nya cantik Tapi aku gak berani Ambil video ya Ya Allah Zoom ya Dia jatuhnya tuh Dari situ loh guys Dari lantai 36 Aku ada bikin video aja Sebenernya sudah Ya sudah takdir ya Terus jatuh sampai Dia jatuhA Dia jatuh Gitu